Pidato Kenegaraan Presiden Chai Ing-wen pada hari ulang tahun ROC 2018 mengumumkan tema pemerintahan nasional untuk dunia internasional, terutama sikap intimidasi dan tekanan diplomatik dari Tiongkok yang merusak hubungan kedua pihak dan secara serius telah menantang status quo perdamaian serat Taiwan. Hali ulang tahun ROC 2018 menekankan integrasi kerompok etnis yang beragam di Taiwan, pembawa acara terdiri atas suku Minnan, Hakka, penduduk asli dan juga untuk pertama karinya terdapat imigran baru. Nguyen Tho Hang asal Vietnam yang berpasangan dengan Paul Xiang sebagai pembawa acara pada TV Hakka menjadi salah satu fokus pada hari ulang tahun ROC 2018. Hali ulang tahun ROC tahun ini menggunakan tema kebersamaan Taiwan 2018 yang berfokus pada integrasi beragam etnis di Taiwan. Lagu nasional ROC dinyanyikan oleh enam orang penjaga mercusuar. Selain itu, juga mengundang enam puru atlet Asian Games pada mobil parade untuk berinteraksi dekat dengan masyarakat. Dan Mirage 2000 juga mengadakan pertunjukan yang menarik di depan istana presiden. Sebelum upacara dimulai, Presiden Chai Ing-wen menerima kedatangan tamu besar pada istana kepresidenan, mantan duta besar Dominika Frentino Tang yang turut serta tiba-tiba semaput sebelum dimulainya upacara. Setelah diadakan peneramatan darurat, Tang sudah mulai siuman. Perusahaan I-Cin, salah satu pemasuk terol utama di Taiwan, pada Juli lalu didapatkan mengandung obat hewan Niger Bajin oleh Departemen Pertanian Chai. Seorang mantan karyawan menyebutkan, terol yang mendekati keralu rasa akan ditarik dan dijual kembali. Suh tiga bersaudara dibawa untuk interlogasi oleh pihak berwajib pada hari sebelumnya. Namun perusahaan menjelaskan tidak ada kasus gantila bermasa pakai, mereka juga mengerolakan laporan lulus kualifikasi yang mereka ajukan sendiri, untuk menyatakan bahwa kasus Niger Bajin merupakan kasus tersendiri. Saat ini, kasus telur bermasara I-Cin masih diperiksa peredalannya. PX Smart juga telah menurunkan produk dari RAK dan menerima pengembarian sampai 8 Desember. Badan Makanan dan Obat-obatan FDA dan Dewan Pertanian COA mengadakan pertemuan lintas instansi mengatakan tidak ada bukti jeras peranggaran oleh perusahaan sehingga tidak boleh ada permintaan penarikan produk. Dewan Pertanian mengatakan Niger Bajin diizinkan penggunaan pada ayam daging, tapi diralang untuk ayam petelur. Gempa berkekuatan 7,5 SR yang menyebabkan tsunami di Sulawesi Indonesia akhir bulan lalu menewaskan lebih dari seribu jiwa. Proses evakuasi yang dilakukan pemerintah masih berlanjut. Video detik-detik kedatangan tsunami yang direkam warga dengan ponsel benang-benang mengerikan. Video direkam seorang pria Indonesia yang sedang menuju ke pantai untuk menghadiri festival lokar. Pria tersebut menyebutkan ketika melarikan diri saat gempa, mereka berencana berlindung ke arah jembatan. Namun setelah melihat gerombang tsunami pertama bergerak ke arah jembatan, mereka mengganti arah evakuasi. Saat ini, jumlah korban tsunami yang diumumkan pemerintah Indonesia hampir mencapai 2.000 jiwa. Namun perkiraan jumlah orang yang hilang mungkin mencapai 5.000 jiwa, yang berarti masih banyak jenazah yang belum ditemukan.